Usai viralnya video siswa SD Negeri beringinan terlantar di alaman sekolah akibat guru terlambat, Dinas Pendidikan Ponerogo melalui kabit pembinaan SD, Edi Suprianto, datang ke lokasi guna mengecek kebenaran kabar tersebut. Saat kejadian tersebut, kepala sekolah dan penjaga sekolah sakit, sementara bapak ibu guru tidak bisa dihubungi. Pianya tidak keberatan saat kepala desa setempat protes. Hal itu merupakan wujud pengingat kepada para pendidik untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai guru. Salah satu penyebabnya adalah PLT kepala sekolah tersebut masih menakodai dua sekolah sehingga dinilai kurang maksimal. Kebetulan memang hari itu kepala sekolahnya sakit. Panarko tadi sakit, terus kemudian izin, penjaganya juga sakit. Nah, kebetulan bapak ibu memang agak terlambat. Ya, kita harus sekitar 10-14 jam. Kemudian, beli om balurah itu menggah dihubung. Ya, tidak apa-apa. Itu adalah wujud untuk mengingatkan kita. Jadi, saya juga saya sampaikan selatu kabib pembinaan SD. Saya sampaikan bahwa kita ini abdi masyarakat. Kita ini ASN. Jadi, ASN itu ya mengaktunya pada masyarakat ketika kita menjadi guru ya mohon diterapkan kegiatan. Kan guru itu waktunya 37,5 jam satu minggu. Jadi, itu masih ada toleransi lah ketika terlambat seperti itu. Jadi, saya sampaikan kepada Pak Nato, selalu guru kepala sekolah, juga ada pengawas Pak Bujari juga sudah melakukan pembinaan. Tetapi, tadi Pak Edi lebih dulu. Jadi, intinya tadi Pak Edi menggunakan falsafah itu ngangsuarih pikulan toyo. Jadi, ngangsuarih pikulan toyo itu mencari air dengan pikulannya banyu, mas mbak. Kalau ngangsuarih pikulan pentungan, tadi ini gepuan. Tetapi, kalau ngangsuarih pikulan toyo itu, kita datang menyejukkan. Jadi, manakala ada apa itu, masyarakat yang protes, kemudian memang bahagia itu selaku bapaknya, desa, itu nggak apa-apa. Saat ini, SD Negeri beringinan ada 10 guru dengan 59 siswa. Terdiri dari 5 guru berstatus PNS dan 5 guru honorer. Dindik bakal meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau BKPSDM Ponerogo untuk segera mengisi kepala sekolah. Pasalnya, sudah ada 93 orang siap mengisi kekosongan.